Serahkan semuanya kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah pahit hati dan berhenti di tengah jalan oleh karena pengkhianatan. Shalom, ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan belajar bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mengalami banyak hal yang tidak enak. Mari kita belajar darinya. Masmur 52 ayatnya yang kedua, ketika Doek orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Abimelek. Apa arti ayat ini? Daud dikianati oleh Doek saudara. Dan ternyata tokoh-tokoh Alkitab banyak mengalami hal-hal yang pahit seperti Daud mengalami pengkhianatan. Dan karenanya pengkhianatan adalah makanan sehari-hari. Mari kita atasi saudara. Orang-orang seringkali banyak yang berdiri di samping kita, tapi ternyata suatu hari meninggalkan. Justru ternyata yang menusuk dari belakangnya itu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Apa yang harus kita pelajari? Jangan sakit hati dengan orang tersebut. Jangan pahit hati dengan Tuhan. Jangan pahit hati dengan diri sendiri. Tetapi pelajarilah dan mari kita berhati-hati. Mari kita hanya bergantung segalanya hanya kepada Tuhan. Pelayanan kalau digantungkan hanya dengan kesepakatan kawan dengan teman sepelayanan, maka pasti akan hancur. Pelayanan adalah milik Tuhan. Bisnis kita adalah milik Tuhan. Usaha kita adalah milik Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka kita tidak akan pernah pahit hati dan berhenti di tengah jalan oleh karena pengkhianatan. Belajarlah dari Daud yang tidak pernah sakit hati dan selalu berjalan bersama Tuhan. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya.